Intro Pobirsa sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja dan memupuk kebersamaan karyawan-karyawati di lingkungan Dinas Peridikan Kota Blitar Kembali digelar seminar atau focus group discussion yang kali ini dipusatkan di alas maliran Blitar Kegiatan ini pun terdiikuti oleh ratusan peserta dari tenaga pendidikan plus Dinas Pendidikan Kota Blitar Bertempat di Kesambi Trispark atau tempat penangkaran rusa Desa Malia Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar inilah Pada Sabtu 18 Januari 2020 kemarin dijadikan jujukan oleh Dinas Pendidikan Kota Blitar untuk menggelar agenda rutin setiap tahunnya yakni seminar atau focus group discussion, practice spiritual motivation, dan team building atau lebih tepatnya adalah outbound Agenda rutin tahunan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Blitar ini pun terus diikuti sedikitnya 50 tenaga pendidikan plus atau karyawan-karyawati di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Blitar Sejak pagi, terlihat para karyawan-karyawati berkumpul di alas maliran yang menjadi tujuan diadakannya kegiatan seminar sekaligus FGD practice spiritual motivation and team building Para peserta yang hadir terlebih dahulu harus melakukan absensi untuk mendapatkan nama dada Untuk kegiatan pada pagi hari ini kami dari seluruh karyawan-karyawati Dinas Pendidikan mengadakan kegiatan spiritual motivation and team building bagi tenaga pendidik dan juga tenaga pengawas dan juga tenaga pelaksana seluruh Dinas Pendidikan Kota Blitar Sebelum dilakukan seminar atau fokus group discussion practice spiritual motivation and team building Pada peserta ini pun diwajibkan sarapan terlebih dahulu agar lebih menambah semangat dalam menjalani rangkaian kegiatan yang digelar pada setiap tahunnya ini Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan motivasi bagi seluruh karyawan dan karyawati Dinas Pendidikan juga membangkitkan jiwa korsak juga kerjasama dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan organisasi dalam rangka juga mencapai program kegiatan pada Dinas Pendidikan Dengan adanya kegiatan seperti ini tentunya untuk memberikan motivasi bagi seluruh karyawan dan karyawati Selain itu juga untuk membangkitkan jiwa korsak dan kerjasama dalam mencapai tujuan organisasi dan mencapai program kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Blitar Indonesia Tanah airku Tanah rumpah rumpah Disanalah aku pergi Jadi mandu ikutku Indonesia Indonesia Kebangsaanku Bangsa dan Tanah airku Marilah kita berseru Indonesia Bersatu Hiduplah tanahku Hiduplah negerimu Bangsa ku Rakyanku Rakyanku Semuanya Bangunlah jiwanya Bangunlah padanya Untuk Indonesia Raya Indonesia Raya Merdeka Merdeka Hiduplah negeriku Yang ku cinta Indonesia Raya Merdeka Merdeka Hiduplah Indonesia Raya Kegiatan ini pun merupakan agenda rutin yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Blitar pada bidang pembinaan ketenagaan, khususnya pada seksi peningkatan mutu pendidik dan kependidikan. Dalam kesempatan kali ini, perkenankanlah kami menyampaikan laporan kegiatan yang selengkapnya sebagai berikut. Maksud dan tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan semangat kerjasama, jiwa korsa di antara karyawan-karyawati Dinas Pendidikan Kota Blitar, baik yang menuduki jabatan administrasi, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana. Kegiatan ini direncanakan diikuti oleh 70 orang karyawan-karyawati yang berstatus pegawai negeri maupun calon pegawai negeri sipil. Namun perlu kami laporkan bahwa ada beberapa karyawan-karyawati yang mungkin tidak bisa hadir pada kegiatan hari ini. Karena ada berbagai alasan dibadi, ada alasan sakit, mungkin juga ada yang kedinasan, dan juga ada kegiatan lain. Sehingga sampai dengan saat ini peserta yang hadir sebanyak kurang lebih 40 atau 50 peserta. Alhamdulillah dari 70 sudah sampai 50 orang peserta. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin Dinas Pendidikan Kota Blitar yang untuk kegiatannya ada di bidang pembinaan ketenagaan, khususnya pada seksi peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Pada kegiatan pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dasar PAUD dan PNF. Namun pada tahun ini, kalau tahun lalu kita sudah menyelenggarakan kegiatan ini karena kegiatan ini rutin, tahun lalu kita selenggarakan di Trawas. Namun untuk pada tahun ini dilaksanakan di Kesambi Prespak Maliran Ponggok, Kabupaten Bitar. Tapi tidak mengurangi makna dari kegiatan ini, yang penting kegiatan ini bisa terlaksana karena ini memupuk kebersamaan kita, meningkatkan motivasi kita. Jadi, dimanapun tempatnya, yang penting bisa hadir bersama, berkumpul, insya Allah akan dapat meningkatkan semangat kerja kita. Kegiatan ini dikemas dalam dua sesi. Sesi pertama adalah Spiritual Motivation, baik Spiritual Coaching dan sesi kedua dalam pembentukan team building. Juga narasumber kegiatan ini adalah praktisi psikologi dan hipnoterapi dari Stikes Candides dan trainer dari Biota Otbon Kota Bitar. Akhirnya sekian yang dapat kami laporkan. Mohon berkenan kepada Bapak BLT Kepala Dinas Pendidikan yang dalam hal ini diwakil oleh Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan untuk berkenan memberikan arahan sekaligus membuka kegiatan ini secara resmi. Ini sudah sangat membanggakan bagi kami karena kegiatan ini memang rutin kita laksanakan setiap tahun untuk meningkatkan dan memberikan motivasi kepada teman-teman dalam rangka melaksanakan tugas sehari-hari di Dinas Pendidikan khususnya. Ya, setiap tahun berganti lokasi. Untuk mengenalkan tidak hanya satu lokasi mungkin bisa di seluruh Indonesia kan banyak tempat-tempat yang bisa kita kunjungi. Walaupun tidak jauh, ternyata di lingkungan kita juga banyak tempat-tempat yang bagus untuk dikunjungi. Terima kasih.